Mana cerita awal mula Pak Dimas tertipu oleh aplikasi kredit pintar yang diduga oknum? Waspada dalam mengenali modus penipuan pinjaman online, pinjol. Dengan adanya kemajuan teknologi digital turut menyumbang maraknya tragedi penipuan pinjaman online dikabarkan marak terjadi. Selebesmagazine.com Seperti yang dialami Dimas Grelia Mahardeka seorang karyawan swasta di Bekasi. Mengaku tertipu pinjaman online, pinjol, dikonfirmasi awak media yang bersangkutan tertipu pinjaman online mengatasnamakan kredit pintar Indonesia. Kejadian pada Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 sekira pukul 10 waktu Indonesia Bagaian Barat. Lokasi terjadinya penipuan di Perumahan Mutiara Puri Harmoni 2 RT 06 RW 03, Desa Karang Anyar. Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Mengutip kokominfo.go.id, Kamis tanggal 19 Agustus 2021, pada dua tahun lalu. Direktur Jenderal, Dirjen, Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkom Info. Semua apa ngarapan mendorong masyarakat untuk waspada dalam mengenali modus penipuan pinjaman. Online. Selain itu, dia juga meminta masyarakat untuk membiasakan diri dalam melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kom Info meminta masyarakat untuk mewaspadai ragam modus penipuan pinjaman online, pinjol, yang biasanya terjadi di ruang digital, ujarnya dalam web seminar, webinar. Kemana cerita awal mula Pak Dimas tertipu oleh aplikasi Kredit Pintar yang diduga oknum? Ya, emang awalnya saya punya hutang di Kredit Pintar. Terus saya inisiatif mau membayar. Saya sudah konfirmasi ke CS. Terus saya awalnya itu saya miring email ke CS. Kredit Pintar. Tidak lama ada email masuk, harus namakan tenaki Kredit Pintar. Di situ ada nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Perikut lewat email saya langsung hubungi nomor tersebut. Setelah saya hubungi, saya tanya jawab, dapat tuh saya peringanan. Demikian Kepala Biro Selebes Magazin Bekasi, Haris Pranata melaporkan.